Bila kita selama ini banyak melanggar hukum Allah Selama ini kita banyak melalaikan kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita Tentu kita sulit untuk mendapat taufik Sulit membaguskan ibadah Dan sulit untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salam Ala ashrap al-anbiya wal-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Kemudian perkara yang mesti ada Dalam hubungannya Dengan urusan ibadah itu Ada tiga pokok Perkara yang mesti ada hubungannya dengan ibadah kita Ada tiga hal Yaitu yang pertama taufik Dikaruniai kemudahan Dan diberi kekuatan Yang khusus Bagi orang-orang yang bertakwa Jadi perkara yang pertama Yang mesti ada di dalam ibadah kita itu Adalah taufik Taufik itu artinya adalah Taufik itu artinya Allah menciptakan Kemampuan ta'at Pada diri si hamba Karena bagaimanapun kita mempunyai ilmu Bagaimanapun kita dibimbing Bagaimanapun kita diberi Hidayah oleh Allah Kalau kada disertai dengan taufiknya Maka kita kada akan mampu Melaksanakan satu ibadah pun Banyak orang yang berilmu Banyak orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah Tapi kada mendapatkan taufik ini Maka ilmunya Kada akan bisa diamalkannya Hidayahnya Hanya sekedar hidayah Kita mengetahui bahwa Bersadakah itu adalah Perbuatan mulia Kita mengetahui bahwa Sembah yang tahajud Itu perbuatan yang sangat utama Kita tahu itu Kita diberi petunjuk oleh Allah Bahwa sembah yang tahajud Andalah sembah yang yang sangat besar Taudilah keutamaannya Semua yang tahu itu Hampir-hampir dikatakan Setiap orang beriman tahu Keutamaan sembah yang tahajud Tetapi Karena semua mereka itu Bisa melaksanakannya Kenapa? Sebabnya Karena belum ada taufik Allah Nah jadi Kita bukan hanya minta kepada Allah Petunjuk Tetapi hendaknya kita minta juga kepada Allah Diberi taufik itu Misalnya kita berdoa Allahumma dini Wa wasyikni Lita'atik Allahumma dini Ya Allah berikan aku hidayah Berikan aku petunjuk Wa wasyikni Disertai Beri taufik aku Untuk taat kepada engkau Wa fitni Lita'atik Bila sudah hidayah ada Taufiknya ada Ibadah Apapun Kita mampu melaksanakannya Jadi hidayah itu Laksana rambu-rambu Rambu-rambu itu Laksana hidayah Panah ke sini Ke pasar Panah ke sebelah Kiri Ke banjar masin Panah Nung tarus Ke amuntai Nah itu hidayah Kita melihat Oh anak amuntai Tarus Halmak ke pasar Bilok kanan Halmak ke banjar Bilok kiri Itu adalah hidayah Cuma kemana kita Bilok Kemana kita berjalan Itu diperlukan Taufik Allah Kalau kalau ada Taufiknya Hanya sekadar tahu Untuk ke pasar Ke amuntai Ke banjar Nah jadi Taufik ini sangat perlu Kita minta kepada Allah Allahumma dini Wa wafiqni Lita'atika Dalam sujud terakhir Sambah yang Pardu Itu kenaknya Kita minta Tonton Gita'at asbih Subh'ana rabbiyal a'la Wabihamdi Subh'ana rabbiyal a'la Wabihamdi Subh'ana rabbiyal a'la Wabihamdi Allahumma Allahumma dini Wa wafiqni Lita'atika Ya Allah Berikan hidayah aku Dan Disertai taufik Untuk taat Kepada engkau Tetapi apabila kita Taqwa kepada Allah Nah ini Kemuliaan Keistimewaan Orang yang taqwa Bila kita Taqwa kepada Allah Allah akan memberikan Taufik itu Baik kita minta Atau kita gak ada minta Yang khusus Sebagai orang-orang Yang bertakwa Orang yang taqwa Itu pasti Itu pasti Dari Allah Taufik Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Inna Allah Inna Allah Mereka itu Mereka itu Karena akan sulit Melakukan satu taat Melakukan satu perbuatan Ibadah Karena Allah Bersama Mereka itu Nah pertama Yang berhubungan Dengan urusan Ibadah Taufik Yang perlu Untuk mendapatkan Taufik Dari Allah Saratnya adalah Taqwa Yang kedua Yang berhubungan Dengan amal Ibadah kita Membaikkan Amal Dan Menyempurnakan Kecerubuhan Amal Orang yang telah Dapat Hidayah Belum tentu Dapat Taufik Orang yang Dapat Taufik Belum tentu Dia bisa Beramal Dengan Sempurna Banyak orang Yang kawas Sembayang Dahjur Banyak orang Yang kawas Sembayang Sumat Banyak orang Yang kawas Bersadakah Banyak orang Yang kawas Berjihad Yisabilillah Itu dapat Taufik Sudah Cuma Belum tentu Yang dia lakukan Itu adalah Sempurna Belum tentu Yang dia lakukan Itu adalah Bagus Belum tentu Yang dia lakukan Terebutan Taat Itu Beradab Nah bagaimana caranya Supaya Amal ibadah kita itu Mudah dilaksanakan Taufik Allah Diperlukan Bagaimana Amal ibadah kita itu Supaya Kualitasnya Bagus Perlakunya Bagus Nah itu pun Diperlukan Taqwa Kepada Allah Yang juga Khusus Sebagai orang Orang yang Bertakwa Artinya Sebagai mana Kita jelaskan Pada Minggu-minggu Dahulu Bahwa Membaguskan Amal itu Kalau kita Berusaha Tanpa Tanpa Ada Pertolongan Dari Allah Paling-paling Kita Bagus Amal itu Sekali Dua Kali Yang Itu Bebulik Pulang Kayak Asah Kita Sembahyang Asal Sembahyang Mengangkat Tangan Takdirnya Barang Haja Rokoknya Barang Haja Sujudnya Barang Haja Bacaannya Barang Haja Asal Sah Haja Kita Ambil Lalu Kita Belajar Adab Sembahyang Sekalian Mengangkat Takdir Macam Ini Yang Disukai Allah Rokok Macam Ini Yang Disukai Allah Sujud Yang Macam Ini Disukai Allah Membaguskan Amal Nah Membaguskan Amal Ini Kalau Kita Hanya Berlatih Paling-paling Kita Baik Sekali Dua Kali Selanjutnya Bebulik Pulang Gara Jahulu Tetapi Kalau Kita Menjadi Orang Yang Takwa Kepada Allah Allah Yang Akan Mengatur Amal Kita Allah Yang Akan Membaguskan Gerak Gerik Amal Kita Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Yuslih Latum Amal Akum Artinya Dan Allah Membaikan Amal Amal Kalian Jadi Kalau Kita Takwa Kepada Allah Secara Otomatis Allah Akan Mengatur Amal Ibadah Kita Agar Sempurna Yang Ketiga Yang Diperlukan Dalam Ibadah Itu Adalah Diterimanya Amal Kita Bahamal Sedemikian Rupa Mudah Nyaman Naksam Bayang Apa Kita Laksana Berarti Kita Dapat Taufik Allah Ibadah Yang Kita Lakukan Adat Adat Gerak Gerik Sempurna Bagus Berarti Kita Dapat Islah Dari Allah Pembagusan Amal Nah Yang Ketiga Kita Minta Supaya Amal Itu Diterima Oleh Allah Sebagus Bagus Bagus Amal Kita Bagus Tapi Kita Diterima Allah Apa Gunanya Nah Supaya Amal Diterima Allah Ini Kayak Apa Saratnya Mesti Bertakwa Yang Dihususkan Pula Bagi Orang Bertakwa Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Artinya Allah Hanya Menerima Amal Yang Datang Dari Orang Orang Yang Bertakwa Putaran Ibadah Itu Berada Pada Tiga Hal Ini Pertama Kali Ada Taufik Dari Allah Agar Engkau Mudah Dan Ringan Melakukan Ibadah Yang Kedua Lalu Mengatur Baiknya Amal Karena Adanya Kecerubuhan Hingga Ibadah Dapat Sempurna Kemudian Ibadah Diterima Sesudah Sempurna Tiga Hal Itu Akan Diberikan Allah Apabila Kita Bertakwa Kepadanya Tiga Tiga hal Inilah Yang Menyebabkan Orang Orang Yang Beribadah Merendahkan Diri Kepada Allah Sahala Dan Memuhum Kepadanya Lalu Mengucap Wahai Tuhanku Semoga Berkenan Berkenan Engkau Memberikan Taufik Kepadaku Dalam Melakukan Taat Kepadamu Semoga Berkenan Engkau Menyempurnakan Ibadah Yang Kurang Dan Semoga Berkenan Engkau Menerima Ibadah Tiga Permintaan Itu Yang Seringkali Diucapkan Oleh Orang Yang Beribadah Kepada Allah Agar Diringankan Melakukan Ibadah Dimudahkan Yang Kedua Minta Disempurnakan Ibadah Taat Yang Ketiga Minta Diterima Ibadah Itu Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah T'ala Telah Menjanjikan Tiga Hal Tersebut Seluruhnya Kepada Orang Yang Bertakwa Orang Yang Bertakwa Dijamin Muli Allah Akan Mendapatkan Tiga Hal Itu Dan Dengan Tiga Hal Itu Allah Memuliakan Orang Yang Bertakwa Baik Ia Memohon Atau Tidak Orang Tata Kepada Allah Minta Kada Minta Diberi Allah Tiga Hal Tadi Taufik Isra'ul Amal Yang Ketiga Kabul Amal Diterimanya Amal Artinya Kalau Kita Selama Ini Menjunjung Perintah Allah Menjauhi Yang Diharamkan Allah Itu Pekerjaan Kita Selama Ini Yang Diwajibkan Allah Kita Laksanakan Yang Dilarang Allah Baik Zahir Maupun Batin Kita Jauhi Nah Ngarani Kita Takwa Bila Hidup Kita Selama Ini Macam Itu Kita Dapat Tiga Hal Tadi Kemudahan Beribadah Kebaikan Kesempurnaan Ibadah Dan Diterimanya Ibadah Tapi Bila Kita Selama Ini Banyak Melanggar Hukum Allah Selama Ini Kita Banyak Melalangkan Kewajiban Yang Diwajibkan Allah Kepada Kita Tentu Kita Sulit Untuk Mendapat Taufik Sulit Membaguskan Ibadah Dan Sulit Untuk Bisa Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Para Ulama Seringkali Mengingatkan Mengatakan Bahwa Setiap Perbuatan Ibadah Yang Mana Engkau Berat Melaksanakannya Itu Tidak Ada Lain Karena Dosa Kamu Yang Membebani Kamu Tidak Ada Ibadah Yang Sulit Kita Lakukan Melainkan Sebabnya Kita Ada Dosa Membebani Kita Sehingga Kita Sulit Malas Untuk Melakukan Ibadah Itu Karena Itu Tetaplah Selalu Bertaqwa Bila Anda Hendak Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Jika Engkau Hendak Menginginkan Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Menjinjung Perintah Allah Menjauhi Larangannya Itu Intinya Sama Mung Kita Hendak Sihat Kita Hendak Sihat Kada Dajaran Lain Selain Daripada Menjunjung Perintah Doktor Menjauhi Larangan Doktor Doktor Makan Obat Tiga Kali Sehari Makan Obat Sekian Menit Sehari Itu Perintah Doktor Larangannya Doktor Jangan Makan Daging Jangan Makan Padas Jangan Makan Manis Jangan Makan Ini Makan Itu Larangan Doktor Nah Amun Kita Hendak Sihat Patuhi Apa Nang Doktor Begitu Pula Halnya Kalau Kita Ingin Senang Ingin Bahagia Dunia Akhirat Turuti Apa Nang Dianjurkan Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Mampu Selama Ini Menindalkan Perkara-perkara Nang Haram Kita Kita Akan Mudah Menakukan Hal-hal Yang Sifatnya Wajib Ada perkara Haram Kita Mampu Menjauhi Nah Dibalas Oleh Allah Dengan Kemudahan Berbuat Yang Wajib Urusan Wajib Semua Kita Tergali Karena Apa Karena Kita Selama Ini Mampu Menjauhi Nang Diharam Kan Allah Bila Mana Kita Ini Kadang-kadang Mau Melakukan Nang Haram Nah Kita Akan Mendapat Kemalasan Kesusahan Untuk Melakukan Nang Wajib Nang Wajib Kita Malas Sambah Hilang Parduh Malas Kenapa Karena Kita Banyak Melakukan Nang Haram Nah Kalau Kita Banyak Melakukan Nang Makruh Itu Kita Akan Disulitkan Allah Melakukan Nang Sunat Selamanya Kita Ketujuh Melayu Nang Makruh Makruh Nang Haram Kita Mampu Menjaga Tapi Nang Makruh Banyak Banyak Kita Waksanakan Nang Makruh Banyak Kita Gawih Bahayanya Apa Nang Sunat Sunat Kita Kata Diberi Allah Taufid Kenapa Kita Kala Kawa Sambah Yang Kabliyah Ba' Dia Kenapa Kita Kala Kala Baca Pulang Sehari Hari Kenapa Kita Kala Kala Banyak Baca Selawat Karena Kita Kebanyakan Melaksanakan Nang Makruh Kebanyakan Melaksanakan Nang Makruh Sehingga Terdinding Taufid Untuk Melaksanakan Nang Sunat Sunat Jadi Ibadah Sunat Ibadah Nang Pardu Itu Akan Mudah Kita Laksanakan Bila Kita Mampu Menjauhi Nang Haram Dan Nang Makruh Karena Itu Tetaplah Selalu Bertakwa Bila Engkau Hendak Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hendak Beribadah Semalam Mampu Ibadah Kita Mesti Tubat Istihbar Kepada Allah Supaya Dius Dius Hapus Dan Kedua Kita Kuatkan Niat Kita Dalam Hati Bahwa Kita Akan Menjunjung Segala Perintah Allah Dan Menjauhi Yang Dilarang Allah Berarti Niat Takwa Ada Dalam Hati Kita Nah Hanyar Kita Beribadah Maka Ibadah Kita Akan Mudah Ibadah Sempurna Ibadah Diterima Allah Subhanahu Wata'ala Anak Membaca Quran Duduk Misalnya Sejadah Anak Membaca Salawat Anak Besadaqah Yang Tampun Dihuruh Kepada Allah Batubat Dihuruh Kepada Allah Hanya Dalam Hati Nah Beniat Nah Menjunjung Seluruh Perintah Allah Dan Menjauhi Yang Dilarangnya Dengan Niat Benar Benar Niat Nah Di Itu Kita Jadi Orang Takwa Sudang Niat Hanyar Kita Ibadah Sembuang Sunat Hanyar Kita Besadaqah Hanyar Kita Membaca Quran Miscayan Yang Kita Baca Itu Mudah Sempurna Dan Diterima Allah Coba Kita Tidak Biasa Baca Kur'an Sajjus Sehari Tapi Langsung Duduk Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baca Sajjus Tiap Hari Nah Sekarang Kita Duduk Bisa Jajah Istri Dupara Dahulu Tiga Kali Hayati Maknanya Astagfirullahalazim Alladzila Ilah Ilah Walhayy Kayyum Wa Atubu Ilah Tiga Kali Baca Minta Ampun Kepada Allah Dari Segala Dusa Dan Tubat Kepada Allah Untung Tiga Kali Hanyar Dalam Hati Kita Bermiat Akan Menjunjung Segala Perintah Allah Dan Menjauhi Yang Dilarang Allah Hanyar Ini saya akan lain Yang kita rasakan Daripada kita Membaca Quran Langsung Kenapa Karena ini Kita sudah bersih Kita sudah Taqwa Mudah Sempurna Dan diterima Allah Benar Sekali Orang Yang Berkata Artinya Dalam Siapa Bertakwa Kepada Allah Maka Orang Itulah Yang Mengerima Dengan Yang Menguntungkan Sementara Itu Sebagian Ulama Menulis Baik Si'ir Berikut Tidak Ada Yang Mengikuti Seorang Kekuburnya Kejuali Ketakwaan Dan Amal Salih Tau Yang Empat Ketalam Kubur Ulama Lain Berkata Barang Siapa Mengenal Allah Lalu Pengenalannya Kepada Allah Itu Tidak Memuaskannya Maka Maka Orang Itu Adalah Orang Yang Celaka Rugi Ini Menuntut Ilmu Belajar Agama Sekian Tahun Belajar Agama Sehingga Dia bisa Mengenal Allah Sifat Tuhan Sekian Wajib Sifat Tuhan Sekian Mustahil Sekian Harus Dia Mengenal Nama Nama Allah Tapi Dia Kada Merasa Beruntung Dia Kada Merasa Beruntung Sekian Puluh Tahun Menuntut Ilmu Kada Merasa Beruntung Nah Itu Orang Yang Celaka Itu Orang Yang Rugi Apalagi Menyesal Ya Kanya Aku Bahari Kada Mengaji Berdagang Sugih Aku Aku Mengaji Bahari Jadi Pakir Hidup Miskin Kekawanannya Berusaha Sugih Masa Aku Kekawan Aku Sekolah Jadi Pegawai Negeri Aku Beri Ke Sekolah Memaji Agama Pas Menyesal Nah Itu Lebih Celaka Lagi Orang Yang Diberi Allah Ma'rifat Orang Yang Diberi Allah Pengetahuan Ilmu Agama Lalu Merasa Kada Puas Dengan Pemberian Allah Itu Itu Orang Yang Celaka Mestinya Merasa Paling Beruntung Mestinya Merasa Paling Beruntung Paling Untung Sudah Aku Untuk Ilmu Lain Berusaha Lain Sekolah Tinggi Aku Yang Paling Untung Karena Aku Bisa Mengenali Allah Nah Itu Mestinya Apakah Yang Hendak Diperbuat Anda Dengan Mulianya Kekayaan Sedangkan Paling Sempurna Kemuliaan Hanyalah Bagi Orang Yang Bertakwa Tidaklah Membuat Mibarat Orang Yang Caat Kepada Allah Apa Yang Didapatnya Selama Caat Kepada Allah Dan Apa Yang Ditemukannya Orang Yang Hidupnya Miskin Orang Yang Hidupnya Sangsara Orang Yang Hidupnya Susah Tetapi Dia Caat Kepada Allah Itulah Yang Bahagia Itulah Yang Beruntung Antalagi Sebagian Ulama Yang Menuliskan Di Atas Sebagian Kubur Artinya Tidak Ada Bekal Selain Takwa Karena Itu Ambillah Takwa Daripadanya Takwa Sebagai Bekal Wahai Diri Atau Tinggalkanlah Takwa Itu Selanjutnya Remengkanlah Satu Masalah Pukuk Yaitu Cobalah Bayangkan Andai Kata Engkau Telah Bertayah Payah Selama Hidup Melakukan Ibadah Memerangi Napsu Dan Syaitan Serta Mengalami Kesulitan Hingga Bisa Menghasilkan Apa Engkau Dambakan Bukankah Yang Terpenting Bagi Engkau Adalah Diterimanya Ibadah Engkau Kita Ibadah Tiap Hari Menahan Napsu Menahan Sahwa Untuk Menuruskan Ibadah Gurin Kita Ariti Makan Kita Ariti Kenikmatan Kenikmatan Kita Tahani Supaya Ibadah Kita Lulus Supaya Ibadah Kita Ini Bisa Nah Bukankah Yang terpenting Bagi Engkau Adalah Diterimanya Ibadah Engkau Yang penting Lagi Diterima Ibadah Itu Padahal Engkau Telah Mengetahui Bahwa Allah Ta'ala Berfirman Artinya Allah Hanya Menerima Amal Yang Datang Dari Orang Orang Yang Bertakwa Jadi Semua Persoalan Ibadah Itu Kembali Kepada Takwa Ini Sembah Yang Ini Tahajud Ini Rajin Besagakah Orangnya Itu Amal Ibadah Tapi Ini Menggawi Lawan Riba Ini Menggawi Riba Berarti Ada Takwa Orangnya Ibadah Yang Diperbuat Hari Hari Itu Sembah Yang Malam Menuntut Ilmu Ada Diterima Allah Karena Diterima Allah Karena Allah Membatasi Dengan Kalimat Inama Hanya Sahaja Allah Menerima Orang Yang Takwa Ini Pak Ibadah Banyak Bahyang Bagi Selawat Banyak Membaca Quran Tapi Ketujuh Bazina Terima Allah Sembah Yang Ibadah Ini Kata Diterima Allah Karena Ini Ada Orang Takwa Ini Pak Ibadah Basah Kak Ketujuh Segala Macam Kebaikan Ketujuh Cuma Ini Ketujuh Makan Duit Orang Baik Duit Negara Korupsi Diterima Diterima Allah Kalau Menerima Ibadah Orang Bajam Itu Intinya Itu Ada Takwa Terlebih Dahulu Hanya Ibadah Itulah Sebab Nanti Dilihat Dari Aisyah Berkata Tidak Ada Sesuatu Pun Di Dunia Yang Membuat Heran Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Membuat Beliau Kagung Kecuali Orang Yang Bertak Wah Ya Apa Orang Tujuk Atau Yubana Masyiat Tapi Sambayangnya Penyambayang Benar Kalian Diterima Tuhan Sambayangnya Kenapainya Rajin Sambayang Makanya Kalau Diterima Tuhan Sambayangnya Itu Bisa Karena Apa Karena Apa Bukan Karena Allah Sehingga Ngerajin Sambayang Itu Pokoknya Allah Bagaimanapun Kada akan Menerima Selama kita Kada bertakwa Kada Allah Ingat Dalam Hadis Hadis Rasulullah Menjelaskan Orang Yang Memakan Mengharam Tiditerima Sambayang Sekian Puluh Hari Ada Orang Menyambati Orang Makanya Puasa Nyambati Orang Dan Nabi Tiditerima Tuhan Puasanya Karena Apa Karena Ini Ada Takwa Jadi Sebelum Kita Beribadah Kita Pastikan Dulu Kita Orang Yang Berisih Dari Dosa Pastikan Dulu Bahwa Kita Orang Yang Takwa Hanya Kita Beribadah Malaikat Mencatat Amal Ibadah Kita Adil Hadis Disebutkan Kita Beslawat Hari ini Seribu Kita Berdikir Hari ini Seribu Kita Menuntut Ilmu Hari ini Delapan Biji Kitab Kita Mutala Hari ini Sekian Jam Kita Macam-macam Kebaikan Dulu Sudah Malaikat Dibawa Naik Oleh Malaikat Hadis Mengatakan Ibu Naik Sampai Di Langit Pertama Sudah Ditolak Oleh Penjaga Langit Pertama Amal Ini Kalau Masuk Dibujakan Kenapa Malaikat Selawak Sengbenyakan Likir Sengbenyakan Nang Ba'amalnya Orangnya Ketujuh Menggibah Orang Nang Ba'amalnya Ketujuh Menggibah Orang Berartinya Kada Takwa Ngarangnya Langit Pertamanya Sudah Kada Sampai Sampai Artinya Artinya Haya Anak Keturunan Adam Bertakwalah Kepada Allah Dan Tidur Lahu Musatah Hendakmu Ayo Kada Usaha Bajah Sarawat Kada Usaha Bajah Quran Kada Usaha Hajud Kada Asa Takwa Guring Lagi Artinya Selama Ini Wajib Dilaksamakan Nang Haram Dijauhi Ayo Guring Lagi Artinya Apakah Timbang Banyak Baibadah Nang Sumat Tapi Nang Haram Dijauhi Ada Saimbang Banyak Ruginya Kaya Anak Keturunan Adam Bertakwalah Kepada Allah Dan Tidur Lahu Musatah Hendakmu Aku Mendengar Kabar Bahwa Amir Bin Abdi Qais Aku Mendengar Kabar Bahwa Amir Bin Abdi Qais Itu Ketika Akan Mati Menangis Amir Bin Abdi Qais Hendak Mati Menangis Beliau Biasa Salat Seribu Rakaat Setiap Sehari Semalam Seribu Rakaat Sembah Yang Sehari Semalam Kemudian Datang Sidin Ketempat Tidur Nya Sarayan Mengucap Wahai Tempat Kembali Segala Kejelikan Dan Ya Allah Aku Tidak Reba Kepadamu Karena Allah Sekejap Matapun Artinya Sidin Besumpah Ada Anak Di Hamparan Itu Anak Beibadah Suatu Hari Beliau Menangis Lalu Datang Yang Bertanya Apakah Yang Membuat Menangis Apa Menangis Sudah Ahli Ibadah Sudah Sembah Yang Seribu Rakaat Sehari Semalaman Apalagi Menangis Beliau Beliau Menangis Menjawab Firman Allah Ta'ala Inna Mayat Akabbal Allah Minal Muttakim Besitin Membuat Aku Menangis Itu Firman Tuhan Hanya Sanya Allah Menerima Ibadah Hanya Sanya Allah Menerima Perbuatan Taat Daripada Orang Yang Takwa Jadi Emang Kada Takwa Kada Digunanya Sambah Yang Seribu Rakaat Malam Sambah Yang Seribu Rakaat Esok Berusaha Mengelurang Menipu Orang Mengelur Riba Kada Digunanya Sia Sia Karena Apa Karena Kada Takwa Mung Takwa Mesti Gurim Malam Semalam Tidur Ya Setelan Bakmu Seterusnya Renungkanlah Satu Paidah Lain Yang Menjadi Pukuk Segala Masalah Pukuk Yaitu Apa Yang Dilewetkan Bahwa Sebagai Ulama Yang Salih Meminta Kepada Gurunya Berilah Aku Wasiat Dengan Sesuatu Wasiat Guruku Berkata Aku Berwasiat Kepadamu Dengan Wasiat Allah Tuhan Sekalian Alam Kepada Orang Orang Dahulu Dan Orang Orang Kemudian Seorang Murid Datang Lewan Guru Beri Panglul Nasihat Beri Ulung Tepada Desi Guru Aku Memberikan Nasihat Sebab Bagaimana Allah Memberi Nasihat Kepada Seluruh Manusia Baik Yang Dahulu Atau Kemudian Nah Nasihatnya Nah Kekadahnya Wala 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 Wassain Alladzina Utul Kitab Min Qablikun Wa Iyakum Anittakullah Artinya Benar-benar Aku Telah Melasihatkan Kepada Orang Yang Diberi Kitab Suci Sebelum Kalian Dan Juga Kepada Kalian Hendaknya Kalian Bertakwa Kepada Allah Tuhan Nasihatnya Tuhan Menasihati Seluruh Manusia Mulai Adam Sampai Hari Kiamat Wasiatnya Takwa Kepada Allah Kenapa Allah Memberikan Nasihat Takwa Itu Kadang Yang Lain Takwa Bukankah Allah Tuhan Lebih Mengetahui Kebaikan Hambanya Daripada Siapa Saja Yang Paling Tahu Kebaikan Kita Yang Paling Tahu Yang Kita Perlukan Yang Paling Tahu Yang Kita Hajatkan Itu Allah Allah Tahu Apa Sebenarnya Yang Kita Perlukan Nih Allah Yang Paling Tahu Apa Yang Kita Butuhkan Yang Lain Karena Setahu Allah Kayak Akrab Lawan Kawan Dekat Lebih Tahu Allah Apa Yang Kita Perlu Nah Bukankah Allah Lebih Berkehondak Baik Lebih Balas Kasih Dan Lebih Sayang Kepada Hambang Yang Daripada Siapa Pun Juga Mempali Sayang Kepada Kita Siapa Allah Lebih Sayang Pada Ibu Kita Lebih Sayang Daripada Orang Tua Kita Buktinya Apa Kalau Kita Menantang Kuitan Kita Dua Tiga Kali Diberi Sizin Duit Kalau Kita Ada Maasih Kuitan Nih Diberi Sizin Duit Kita Motor Diberi Sizin Ada Maasih Bang Mencaman Aku Hanya Empat Lima Kali Kita Masih At Lampu Hitam Sudah Menjambis Macam Macam Itu Nah Kita Masih At Tuhan Beribu Kali Mungkin Jutaan Kali Masih Allah Adalah Tuhan Ambil Mata Lampu Kita Kita Tuhan Rancak Menelit Tuhan Haram Deku Jaduk Tuhan Adalah Seorang Kaya Tuhan Ada Tuhan Mereka Merencak Batis Simbil Jaduk Tuhan Haram Deku Jaduk Tuhan Adalah Tuhan Jadi Yang paling sayang Lama kita Itu adalah Allah Yang paling Takut Kebutuhan Kita Allah Nah Seandainya Di dunia Ini Ada perkara Yang lebih Baik Bagi Hamba Lebih Menentukan Kebaikan Lebih Besar Pahalanya Lebih Agung Peribadatannya Lebih Tinggi Pangkatnya Lebih Utama Dan Lebih Menghasilkan Mantaat Di belakang Hari Akhirat Ketimbang Perkerti Takwa Nisya Allah Ta'ala Memerintahkan Kepada Para Hambanya Dan Memesankannya Kepada Orang Orang Pilihannya Dan Kebijaksanaannya Yang Sempurna Dan Rahmatnya Yang Luas Andai Kata Ada Selain Takwa Yang Lebih Baik Nisya Allah Suruh Kita Melakukannya Allah Yang Paling Sayang Melawan Kita Allah Yang Paling Tahu Keperluan Kita Menyuruh Kita Takwa Berarti Takwa Yang Paling Baik Sudah Lain Pada Itu Ada Lagi Jakanya Ada Nisya Suruh Tuhan Ketika Allah Ta'ala Memberikan Wasiat Nasihat Ata Pesan Satu Pakerti Satu Akhlak Takwa Ini Dan Semua Orang Duh Orang Kemudian Diperintahkan Untuk Bertakwa Hanya Takwa Saja Yang Diperintahkan Kepada Seluruh Manusia Maka Tahulah Anda Bahwa Takwa Adalah Tujuan Baik Terakhir Yang Tidak Boleh Dilewati Dan Tidak Ada Tujuan Baik Tanpa Takwa Allah Allah Benar Benar Telah Mengumpulkan Semua Kebaikan Dan Petunjuk Benar Peringatan Pengajaran Dan Pembersihan Dirikan Satu Wasiat Ini Sebagai Ketatutan Hikmah Dan Rahmat Dan Engkau Tentu Tahu Bahwa Pekerti Ini Takwa Yang Tidak Lain Adalah Takwa Merupakan Pekerti Yang Mengumpulkan Kebaikan Dunia Dan Akhirat Yang Dapat Mendeliskan Segala Perkara Penting Yang Menyampaikan Kepada Derajat Nuhur Dalam Masalah Peribadatan Kebahagiaan Dunia Kebahagiaan Akhirat Takwa Uang Banyak Berisi Hutang Ada Kau Bayar Kaya Apa Caranya Takwa Tak Bayar Hutang Orang Hidupnya Gelisa Hidupnya Rasa Karim Takwa Kepala Allah Tenang Orang Kada Pahatalan Kada Pemahaman Takwa Dibari Allah Ilmu Apalagi Benar Sekali Perkataan Seorang Yang Membuat Syiir Ala Indah Mata Kulahi La Izzu Wala Karam Wahiddu Kalib Dunyahu Waz Dinnu Wala Adam Wala Isa Alham Bintakiyun Nafi Satuan Iza Sahahat Takwa Inhaka Aw Hajam Ingatlah Takwa Adalah Suatu Keagunan Dan Kemuliaan Cintamu Cintamu Tidak 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 Apabila Ia Membenarkan Ketak Tidak Asa Bujur Tak Tak Meskipun Dia menjadi Tukang Tenun Atau Membakam Apa yang Kuterangkan Di atas Merupakan Patukan Yang Sudah Tidak Lagi Bisa Ditambah Dan Cukuplah Bagi Orang Yang Melihat Penarangan Mau Mengambil Petunjuk Mau Mengamalkannya Dan Menganggap Cukup Semoga Allah Memberikan Petunjuk Dan Pertolongan Dengan Anugrah Nah Kemudian Seandainya Engkau Berkata Al-Fatihah Terima kasih telah menonton